A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salamun ala ibadihi aladhi nasa faa Allahu khayrun anma yushirikun Anman khalaqa as-samawati wal-arza wa anzala lakum minas-samai ma-aa Faanbatna bihi hadaiqa zata bahjatin ma-kana lakum an tumbitu shajrahaa A'ilahumma'a Allah? Bel-hum qawm yagbilun Anman jajal al-arza qararaan Wajjal khilalaha anharan Wajjal laha rwaasiya Wajjal bayna al-bahrain haajizah Failahumma'a Allah? Bel-haktaruhum la-ya'alamun Anman yujibu al-muttarra Wal-haktaruhu wa yukhshifu al-suk Wa yukhshifu al-suk Wa yajjalukum khulafaa al-arza A'ilahumma'a Allah? Qalilamma'a tadakkarun Anman yahdiikum fi zulumat al-berri wal-bahri Wa man yur'silu al-riyaha bushra Wa man yur'silu al-riyaha bushra Wa man yaday rahmatih A'ilahumma'a Allah? Ta'ala Allah Wa ma yushirikun Anman yabada'u al-khalqa Thumma yu'iduhu Wa man yaruzukum Minas-samai wal-ar'ud A'ilahumma'a Allah? Qul hatu burhahnakum In kunntum sadeqin Qul la ya'lamu mafis-samawati Wal-arzi al-gayba illa Allah Wa ma yash'urun aiyyana yub'atun Balid daraka ilmuhun fil aakhirah Bal hun fi shakin minhaa Bal hun minhaa azun Sadaqallahul azim Masya Allah Barakallahufika Ananda Zaki Erlan Masya Allah Mendengar bacaan ayat surat Quran yang sangat indah Dengan tartil dan tajwid Masya Allah Ananda ini Pernah menjuarai MTK Yaitu juara tiga ya di bulan Desember ini Masya Allah juga ada sebuah prestasi Yang didapat oleh Aludan Internasional Islamic School Dan juga Yang juara satu juga ada di siswa kita Tengkel SMP juga Atas nama Muhammad Habib Farhan Yaitu kelas 8 markas Baik Kemudian Pembacaan ayat surat Quran yang kedua Yang diwakili Oleh jenjang SMA Yang insya Allah akan dibacakan oleh Ahmad Farfes Rabbani Kelas 12 markas Kepada Ahmad Farfes Kami persilahkan Tafadhal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asim Al-Sir Masih ил Allah May selamat menikmati 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 yang bertujuan dengan bahasa yang menikmati yang menjadi perwakilan yang menjadi perwakilan terbaik yang menjadi perwakilan terbaik yang kena memberikan perhatian kepada siswa yang memiliki bakat dan keunggulan di dalam bidang Al-Quran kemudian mengembangkan dan mengarahkan bakatnya agar benar-benar maksimal dan tercapai targetnya maksimal dan tercapai targetnya teisi merkas didirikan pada Oktober 2017 walhamdulillah sekarang sudah 2020 dan atas isinya Allah pula sudah melahirkan beberapa hafil kemudian kori yang prestasinya walhamdulillah mulai dari tingkat kota kita di sini tingkat keupatan sampai tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional ya walhamdulillah kita selalu berprestasi di situ baik di juara 1, juara 2 sampai dengan juara 3 kemudian di kelas markas ini ada kelas markas SD ada kelas markas SMA ada juga kelas markas SMP diturunkan slide-nya ke bawah ya berikut kemudian markas terbagi menjadi tiga bagian tiga mustahwa atau tiga tahapan yang pertama adalah tahap dasar tahap dasar tahap pertama ini adalah tahap di mana ya kita mengumpulkan siswa-siswa yang memang Al-Qurannya masih umum atau masih lemah di awal masuk kita lihat nih siapa yang punya potensi untuk ikut kelas markas ya baik itu dia punya potensi dari dunia sendiri ataupun mungkin ada dorongan dari keluarga atau orang tua setelah mereka masuk mereka mendaftar lalu kita fokuskan mereka untuk belajar tahsin tahsin artinya memperbaiki bacaan bukan hafalan memperbaiki bacaan mulai dari makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian ilmu tajwid terapan, al-waqaf al-ibtidak sampai dengan cara membaca benar-benar yang baik dan benar yang berikutnya mereka tahap dasar ini harus menghafal dua jus jus 30 dan 29 yang benar-benar berstandar bahkan berstandar sanat lalu mereka mengulangi atau muroja'ah sehingga mereka mampu menyetorkan dua jus ini tanpa ada kesalahan kemudian spesialisasinya spesialis ini yang level kedua ini sudah masuk ke tahosus istilah bahasa Arabnya tahosus tadi siswa yang sudah mengikuti program dasar maka dia naik ke program kedua yaitu mereka sudah masuk pada bacaan yang sudah berstandar yang kita harapkan target kita sudah tercapai kemudian masuk lagi tahsin tingkat kedua sudah masuk bacaan berstandar naik lagi ke tahsin tingkat yang kedua lalu mereka jika sudah tuntos di tahsin tingkat yang kedua mereka mulai menghafal mereka mulai menghafal selesai target nanti insya Allah ada targetnya di bawah nanti akan kita bahas kemudian setelah mereka menghafal target hafalannya itu sampai 30 jus tentunya tidak semua anak kita ukur dengan kemampuan menghafal mereka lalu ada program muroja'ah itu ada dua ada program muroja'ah kubro ada program muroja'ah sugro muroja'ah kubro adalah muroja'ah di akhir pekan memuroja'ah seluruh hafalan mereka dari awal sampai akhir kalau selama satu pekan mereka menghafal satu jus maka di akhir pekan itu dia harus menghafalkan dia harus memuroja'ah satu jus plus dengan muroja'ah hafal-hafal yang jus sebelumnya kemudian ada muroja'ah sugro muroja'ah sugro adalah muroja'ah harian muroja'ah wajib harian kalau dia hafal lima jus maka setiap salat lima waktu itu dia harus bisa membagi satu jus itu habis dalam satu hari kemudian ada muroja'ah sugro'ah di mana sebelum tidur atau ada waktu-waktu tertentu mereka duduk bersama temannya saling tasmi'ah saling memberikan muroja'ah hafalan berhadapan satu sama lainnya dan nanti mereka dikontrol dicatat akhirnya dilaporkan ke penanggung jawabnya yang level ketiga yang level ketiga adalah level mustahid ini high level levelnya lebih tinggi dari sisi kemampuan dia memiliki kemampuan bacaan yang di atas rata-rata dan kemampuan hafalan di atas rata-rata bahkan memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata yang lain ini namanya kelas mustahid di kelas mustahid ini mereka pun masih belajar tahsin masih belajar tahsin yang standarnya jauh lebih tinggi lagi karena mereka akan dibina langsung oleh para sheikh yang memang berkelas internasional kelas dunia karena kita memang siapkan murid-murid kita anak-anak kita ini memang kelas-kelas sheikh yang memang diakui adalah dunia juara satu dunia juara dua dunia juara tiga dunia walhamdulillah kita semua para sheikh itu ada di sini kemudian baru mereka malu baru mereka masuk lagi ke hafalan kehafalan babak ketiga dimana mereka akan menyelesaikan hafalnya sampai dengan 30 juz kemudian murid-mura janya dan nanti ada kelas jualan dan nanti ada kelas namanya kelas ihtijajulクuran level ihtijajulquran di akhir pada kelas mustahid ini ada namanya apa kemahiran dalam ihtijajulquran jadi dia quran-nya dia tahu dia bisa mengiqrapkan al-quran itu secara hukum tajwid ya dia faham benar al-quran hukum tajwidnya dia faham 30 juz itu Jadi perkata itu dia bisa i'rob, tetapi i'robnya dalam ilmu tajwid bersakan kaida-kaida yang sudah kita berikan. Baik itu terdapat dalam kitab Fathul Atfal dan juga Matan Jazariyah. Kemudian tentunya kelas-kelas markas ini ada proses perkrutan. Baik itu karena kemampuan anak maupun baik karena minat dan bakat anak atau karena memang keinginan orang tua. Lalu kita bagi menjadi tiga, ada level berdasarkan keinginan anak, tidak ditopang oleh kemampuannya. Tapi tidak mengapa, kita akan terima itu masuk level pertama, level A. Kemudian level spesialisasinya nanti level B. Dan ada level mustahid, level yang lebih tinggi lagi ini level C. Level C ini level yang sangat tinggi sekali. Kemudian tentunya akhirat ini kami selalu monitoring. Monitoring harian, monitoring mingguan, monitoring bulanan. Makanya wali murid nanti akan mendapatkan hasil, hafalan, hasil bacaan di rapot pekanan itu. Kita selalu memberikan laporan, laporan pekanan ke orang tua, laporan bulanan. Kita selalu mengirimnya, ini perkembangan anak bapak, anak ibu seperti ini, pekan ini begini, pekan ini begini. Kita selalu memberikan laporan. Sehingga orang tua juga bisa memonitoring kegiatan atau proses atau progres hafalan dan bacaan anaknya. Kemudian apa saja yang akan dipelajari ketika masuk kelas markas ini? Yang pertama, kalau kelas itu kelas dasar, kelas pemula, yang dipelajari adalah pertama Al-Quran secara musyafah. Tahsin musyafah dari mulut ke mulut langsung. Kita melihat bagaimana syekh membaca, mendengarkannya, lalu mentaklit bagaimana cara membaca para syekh. Itulah anak-anak harus bisa mentaklitnya. Jadi namanya musyafah, belajar secara langsung sebagaimana Rasulullah s.a.w. langsung belajar kepada Jibril s.a.w. Dan semua anak mendapatkan musyafah, kegiatan musyafah ini. Kemudian targetnya musyafah ini just 29 sama just 30. Ini targetnya tahsin musyafah dan hafalan segaligus. Yang kedua, Al-Qaida'an Nuraniya, Toriqutul Tahaji. Toriqutul Tahaji ini cara mengeja baca Al-Quran yang baik dan benar. Kita menggunakan buku Al-Qaida'an Nuraniya. Mungkin ibu-ibu yang di Al-Widan tentunya sudah ma'ruf tentang bagaimana cara mengeja tahaji Al-Qaida'an Nuraniya. Kemudian yang ketiga, harus menghafal Tuhfatul Atfal. Harus menghafal Nazam Tuhfatul Atfal. Ini adalah ringkasan ilmu tajwid. Tetapi dalam bentuk sa'ir. Itu hafalan wajib. Kemudian mereka meroja'ah. Juga belajar tajwid terapan. Kemudian ada kisah Sul-Quran. Kisah-kisah Al-Quran. Jadi nanti ada namanya tedabur ayatil kisah. Ada mentedaburi ayat-ayat yang di dalamnya ada kisah-kisah Al-Quran. Kita sudah pilihkan kisah-kisahnya. Dan itu menjadi kurikulum wajib juga yang harus dipelajari oleh anak-anak. Kemudian ada tedabur ayatil akhlak. Ada tedabur ayat-ayat akhlak. Ayat-ayat akhlak kita kumpulkan mulai dari kedermawanan, keberanian, rasa takut pada Allah. Terus ada seorang anak muslim. Ada orang yang beriman. Semua kita kumpulkan dalam ayat-ayat akhlak. Itu juga ada materinya, ada jamnya. Kita lihat targetnya. Kelas khusus. Target kelas khusus. Ada namanya tingkatan At-Tafawuk. Satu hari dia harus mampu menghafal tiga halaman. Harus mampu menghafal tiga halaman. Kemudian target pekanan itu 15 halaman. 15 halaman. Target bulanan dia harus menghafal 60 halaman. Sehingga total dia harus menyelesaikan 600 halaman dalam tempo satu tahun atau paling cepat 10 bulan. Ini kelompok Tafawuk. Kemudian ada kelompok At-Tamayyuz. Ada Halak At-Tamayyuz. Setiap hari harus menghafal dua halaman. Satu pekan 10 halaman. Satu bulan 40 halaman. Selama satu tahun itu 400 halaman. Berarti dia harus menghatamkan Al-Quran selama 15 bulan. Atau satu setengah tahun. Kemudian ada kelompok yang al-istihad. Setiap hari dia harus menghafal satu halaman. Kemudian dalam satu pekan dia menghafal lima halaman. Dalam satu bulan dia menghafal 20 halaman. Total selama satu tahun dia menghafal 200 halaman. Dan dia harus bisa menyelesaikan Al-Quran, menghafal Al-Quran selama 30 bulan. Selama 30 atau dua setengah tahun. Ini bagi yang kelas istihad. Kemudian yang terakhir tingkatan azam. Dia punya semangat tetapi tidak ditopang oleh kemampuan menghafal. Maka dia harus menghafal Al-Quran selama lima tahun. Artinya SD, SMP. Lima tahun. Ini kalau menghafal 30 juz. Tapi mungkin tidak. Mesti dia menghafal 30 juz. Dapat 10 juz. Atau 15 juz. Alhamdulillah. Ini kelas azam. Berikut ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Sudah tadi kita bahas. Kemudian agendanya apa saja di kelas markas ini. Yang pertama. Ada agenda tim penguji. Ini adalah program yang harus diikuti oleh siswa. Di dalamnya terdapat ujian yang memungkinkannya untuk pindah ke level berikutnya. Jadi ada ujian. Nanti kita ada ujiannya. Salah satunya ujian Lajna'ubur. Itu ujian yang kemungkinan anak itu bisa naik ke level. Dari istihad naik ke Tamayus. Dari Tamayus naik ke Tafawuk. Nanti kemungkinan-kemungkinan itu bisa. Atau sebaliknya. Karena tidak mampu berkompetisi di sana. Dia harus turun ke kelas lebih rendah lagi. Mungkin di kelas Tamayus. Tadinya kelas Tafawuk. Turun lagi ke kelas Tamayus dan seterusnya. Kemudian evolusi pekanan. Setiap hari Sabtu pada setiap pekan ada penilaian untuk menilai kemampuan bacaan siswa selama satu pekan. Jadi selama satu pekan itu ada evaluasinya. Ada penilaiannya. Ada penilaiannya. Apakah berkembangnya baik atau berkembangnya kurang. Nanti kita evaluasi. Dan hasil nilai itu akan kami kirimkan ke orang tua. Kemudian ada evaluasi bulanan. Siswa mengikuti ujian bulanan kemudian akan muncul nilai atau levelnya di akhir bulan. Apakah dia tetap istiqomah nih. Level satu, level dua, level tiga nanti akan dilihat setiap akhir bulan. Diukur. Apakah masih istiqomah atau menurun atau malah meningkat. Kalau meningkat berarti kemungkinan dia akan naik level. Kalau menurun, kalau benar-benar turun sampai batas, di bawah batas maksimal maka akan ada penurunan level. Kemudian program terampil. Ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam Al-Quran. Di dalamnya kita berikan cara mengajarkan Al-Quran, cara menghafal Al-Quran lebih cepat, cara memisahkan ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip. Nanti kita akan berikan juga anak-anak seperti itu. Kemudian program di sini perindahan. Jadi di sini ada program memang tujuannya untuk memberikan keterampilan cara membaca. Cara bersuara. Cara bersuara. Alhamdulillah di tempat kita ini ada beberapa kori yang level dunia dan juga level nasional. Ini mereka akan mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Suara yang bagus. Karena nanti ada kemungkinan dia pulang ke rumahnya akan menjadi imam bagi keluarganya atau bagi adik-adiknya atau di masjid terdekat. Kita juga mengajarkan seni suara. Seni cara membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian. Setiap halakoh dan kelas akan mendapatkan kunjungan-kunjungan terorganisir oleh manajemen Al-Quran. Ini kunjungan para syih langsung. Setiap halakoh syih datang melihat, mengevaluasi, meninjau, mengkontrol kegiatan halakoh Al-Quran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pendengaran. Namanya Usbu' sam'il-Quran. Ada namanya satu pekan untuk mendengarkan Al-Quran. Nanti kita masuk ke lab. Kita akan mendengarkan bacaan kori-kori yang ternama seperti Syihah Al-Huswari. Kemudian Al-Minsyawi untuk melatih pendengaran anak-anak itu agar lebih kuat pendengarannya. Sehingga nanti mereka bisa mengikuti atau men-takwit syihah tersebut. Kemudian daurah. Kita juga akan mengadakan daurah tajwid. Syarah Tufatat Atfal. Syarah Manzumah Muqaddimah Jazariyah. Dan seterusnya. Kalau terkait waktu. Waktu itu ibu sekalian kalau kelas markas mulai dari pagi sampai zuhur. Tidak ada pelajaran yang lain. Hanya fokus untuk belajar Al-Quran saja. Fokus belajar Al-Quran saja dari pagi sampai zuhur. Ada pun mapel yang lain itu setelah zuhur sampai asar. Selain itu semuanya full Al-Quran dari pagi sampai zuhur. Mapel yang lain dari Ba'da zuhur sampai asar. Ke bawah. Tadi sudah. Targetnya sudah. Kalau SM ini tidak tercatat di sini. Tetapi kita termasuk dari program kita juga adalah menghafal Mutun Jazariyah. Dan juga syarahnya. Mutun Jazariyah di dalam ilmu tajwid. Jadi anak kita itu kalau ditanya ilmu tajwid. Langsung keluar dalilnya. Menggunakan rumus-rumus yang disusun oleh para ulama tadi. Baik itu yang ada di Tufat Atfal maupun di Jazariyah. Jadi ketika ditanya apapun tentang ilmu tajwid. Mereka sangat menguasainya. Baik secara hafalan. Baik secara pemahaman mereka. Di lapangan di mana setiap hari mereka selalu berinteraksi dengan hukum bacaan. Kemudian kita lihat di atas. Di sini ada keterlibatan tim penguji. Ini anak-anak kita ketika mereka menghafal Al-Quran. Maka di setiap satu. Kan ada ujian pekanan. Ada ujian bulanan. Ada ujian perjus. Ada ujian per tiga jus. Jadi ujiannya pekanan, bulanan, ujian apa yang dihafal hari itu. Dan juga ujian perjus. Bahkan ada ujian tiga jus. Ujian tiga jus ini nanti diuji dengan sistem lajnah ubur namanya. Lajnah ubur itu menguji anak-anak apakah dia ini pantas untuk melanjutkan di level berikutnya. Hafal level berikutnya atau belum. Kalau yang belum pantas dia disuruh muroja. Kalau yang sudah pantas dia disuruh naik ke level berikutnya. Ujiannya tiga jus, tiga jus, tiga jus sampai sepuluh kali berarti tiga puluh jus. Tiga jus, tiga jus, tiga jus sampai sepuluh kali berarti tuntas tiga puluh jus. Dan setiap hafalan selama ujian lajnah ubur ini tidak boleh salah. Kalau salahnya lebih dari tiga kali mendapatkan teguran dari syekhnya atau dari gurunya. Maka dia harus mengulangi dari awal lagi. Tidak boleh salah itu lebih daripada tiga kali. Dan ujian lajnah ubur ini kita juga menghadirkan orang tua. Yang mau hadir silahkan hadir. Menyaksikan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Tadi level satu, level dua, level tiga sampai sepuluh level itu. Nanti dia akan menghafal dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi kita duduk mendengarkan anak menghafal tiga jus. Nanti ada orang tua juga bisa hadir di situ. Di kegiatan lajnah ubur. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Terus turun. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan di program markas ini. Intinya kalau saya ringkas bahwa program markas ini adalah tujuannya satu, agar anak bapak ibu bisa memiliki bacaan yang bersandar sanat, bersambung sampai dengan Rasulullah SAW, bersambung sampai Jibril, bahkan naik kepada Allah SWT. Yang kedua memiliki hafalan Al-Quran yang mutkin, mundhobit. Benar-benar hafalan mutkin bukan sekedar hafalan status. Kalau mutkin itu artinya ketika ditanya, ketika diuji dia siap. Kalau dihafal tiga puluh jus, siap diuji tiga puluh jus. Kalau dihafal lima belas jus, siap dihafal lima belas jus tanpa harus ada kesalahan. Ini kita hindari hafalan-hafalan yang namanya hafalan status. Mungkin ada yang disebut hafalan tiga puluh jus, tapi disuruh baca lima jus penuh, dia tidak mampu melakukan itu. Dan kami tidak mau ada di aluidan seperti itu. Kami ingin mengatakan kalau anak itu hafal lima jus, benar-benar hafal lima jus. Dari awal sampai akhir. Dan mutkin, kuat bacanya baik dan benar. Kalau dihafal tiga puluh jus, benar-benar mutkin hafalannya tiga puluh jus. Dan itu sudah teruji dengan ujian para sheikh yang banyak. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga memiliki akhlak Al-Quran. Yang keempat, juga mentadaburi kisah-kisah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga tetap kita punya perhatian khusus juga untuk mapel dini ya, dan juga terakhir adalah ilmu umum seperti kelas IPA atau kelas IPS. Nanti insya Allah kita akan berikan tawaran mau kemana nih, mau ke kelas IPS atau mau kelas IPA. Jadi walaupun masuknya di kelas markas, juga tidak meninggalkan dia cita-citanya untuk masuk ke perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi timur tengah. Mungkin itu dari saya. Yang berikutnya, langsung ke program ME. Oke, syukur wa'alaikumsalam. Baik. Masya Allah ya penyampaian yang tadi tentang program markas. Siapa yang tidak ingin anak-anak kita menghafal Al-Quran dengan hafalan yang berstandar sanat. Buat apa kita menghafal Al-Quran, tapi bacaannya tidak baik. Tidak bacaannya bersambung kepada Nabi SAW seperti yang diturunkan oleh Allah SWT lewat Malaika Jibril. Mudah-mudahan anda semuanya bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan dengan standar sanat, bacaannya langsung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan langsung ke program sosialisasi TIC Middle East yang insya Allah juga akan disampaikan oleh Ustaz Asbur, Magister Syariah. Kami persilahkan. Tafad al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala'aliyah sahbihi, wala'aliyah sahbihi, wala'aliyah. Saya akan mempresentasikan kembali untuk program ME atau Middle East. Silakan dilihat di slide di atas. Silakan dibuka. Ya, Bapak-Ibu sekalian, yang semuanya rahmat Allah SWT, Middle East program. Ini adalah program baru di Al-Uldan International Islamic School yang bertujuannya atau yang tujuannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke tujuan, kita perlu lihat dulu outline-nya. Apa definisi dan ruang lingkup program ini? Apa program utamanya? Kemudian standar keteria kelulusan SMP dan SMA program TACME ini. Terus kurikulum yang seperti apa. Terus penerapan strategi pembelajarnya bagaimana. Terus evaluasi penilaian yang seperti apa. Dan keberlanjutan di program tinggi dalam dan luar negeri yang seperti apa. Lanjut. Program unggulan TAC. Ruang lingkup program. Program unggulan TAC yang mengarahkan siswa untuk belajar di perguruan tinggi utamanya di Timur Tengah. Seperti Saudi Arabia, Mesir, Sudan, dan lainnya. Program unggulan TAC yang menekankan penguasaan siswa terhadap bahasa Arab. Penguasaan terhadap Al-Quran, terutama bacaannya dan juga hafalannya. Walaupun tidak sebanyak kelas markas. Ulumu syari'ah, ilmu-ilmu keislaman, sains, dan ilmu lainnya. Program unggulan TAC yang insya Allah menjadi penopang kesuksesan siswa-siswi al-widan untuk melanjutkan studi. Baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Program unggulan TAC yang diselenggarakan sejak SMP sampai dengan SMA 6 tahun secara kontinu disebut dengan one stop schooling. Program dan juga program SMP yang berdiri sendiri atau program SMA yang berdiri sendiri. Yang tentunya juga kita tetap perhatikan penjurusan, baik itu penjurusan ke IPA maupun ke IPS. Walaupun belajarnya Timur Tengah, belajarnya Bahasa Arab, belajarnya Al-Quran, tetap juga mereka mempelajari IPA atau IPS. Kemudian, program utamanya apa saja? Program utamanya adalah TAHFID Al-Quran dengan target setiap level itu SMP 3 JUS, SMA juga 3 JUS. Kalau one stop schooling dia dapat 9 JUS secara keseluruhannya. Dan juga pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Berasakan pemahaman Assalafus Salih. Yang kedua, kemahiran dan kefasihan berbahasa Arab. Jadi mahir, berbicara bahasa Arab, dan fasih juga mengucapkan bahasa Arab. Yang ketiga, praktek ibadah, adab, dan akhlak karimah. Memiliki kesadaran beribadah, praktek ibadah sesuai Sunnah, memiliki adab, adab seorang Muslim, adab Al-Quran, sesuai dengan adab Nabi SAW, adab para salafus salih. Dan tentu di dalamnya juga mengandung akhlak Al-Karimah. Kemudian yang keempat, penguasaan sains dan teknologi. Walaupun di kelasnya Middle East, kita juga tetap memasukkan kurikulum umum sains dan teknologi untuk menopang kemampuan anak-anak di ilmu umumnya agar mereka juga bisa berkompetisi di ilmu umum. Karena sekarang juga sekolah Timur Tengah seperti di Al-Azhar, King Saud, di Saudi Arabia, itu juga menyediakan program-program umum. Walaupun basicnya memang basic English. Walaupun di Timur Tengah seperti di Emirat, di Saudi, kalau belajar umum di sana tetap menggunakan bahasa Inggris. Tetapi tetap tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Standar kualifikasi kelulusan TACMA. Yang pertama, kemahiran bahasa Arab. Mahirnya adalah mahir berbicara, aktif, tidak pasif, dan juga fasih di dalam berkomunikasi, terutama bahasa komunikasi. Kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah, dan juga penguasaan kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab ini lebih ke nahwu dan saraf. Lebih ke nahwu dan saraf. Alhamdulillah, di sini kita ajarkan anak kita itu al-jurumi untuk nahwunya dan syarahnya, dan juga saraf. Keilmun Al-Quran dan syariah. Hafal Al-Quran minimal itu dua tahun. Maaf, untuk SMP, SMA, One Stop Schooling itu sembilan juz. Sembilan juz. Kemudian satu juz tambahan itu kegiatan ekstra anak-anak. Tetapi tidak masuk dalam program wajib. Kemudian praktik ibadah sosial syariah. Tentunya praktik ibadah sosial syariah Nabi SAW berakhlak karimah. Yang berikutnya tentang ilmu umum. Pengetahuan dasar sains dan teknologi. Penguasaan matematika. Jadi belajar matematika Bapak-Ibu sekalian dari awal masuk sampai keluar juga tetap belajar matematika. Tetap mendapatkan jumlah jam yang sama seperti ada di dinas pendidikan. Tidak kita kurangi sama sekali. Bahkan lebih. Kemudian penguasaan jurusan IPA. Kita buka juga jurusan IPA. Kemudian penguasaan juga jurusan IPS. Silakan ke bawah. Ini saya singkat saja untuk bahasa Arab. Bahasa Arab penguasaannya adalah kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan kita fokus menggunakan buku Al-Arabiatu Benaydaik. Nanti kami akan kirimkan slide-nya kepada Bapak-Ibu sekalian. Dia harus menguasai berapa ribu kosa kata. Kemudian berapa puluh topik hiwar, topik istimah, topik kiro'ah. Nanti akan kami kirim insya Allah ta'ala nanti via WhatsApp group. Kemudian penguasaan Al-Arabiatu Benaydaik itu ada 8 jilid buku yang tebal-tebal itu. Itu insya Allah targetnya kami akan menyelesaikannya dalam tempo 3 tahun. Kaida bahasa Arab sudah tadi ada Nahu dan Saraf. Ada pelatihan baca kitab juga sekaligus menerjemahkannya. Ada itu terutama anak-anak yang sudah masuk kelas Nahu di kelas 8, 9, dan selbas 12. Kemudian hafal Al-Quran kalau one stop schooling 18 juz. Jadi SMP-nya di Al-Wildan sama SMA-nya. Jadi SMA itu dari anak Al-Wildan. Sebelumnya anak Al-Wildan, ex Al-Wildan atau one stop schooling. Maka target hafalannya adalah 18 juz untuk kelas MA. Kemudian praktek akidah dan ibadah. Sesuai Ban Hacah al-Sunnah wal-Jamaah. Buku yang kami jadikan panduan adalah buku yang diterbitkan oleh Wizarroh Ta'limiyah Saudia. Kita menggunakan buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saudi di Ulumu Syariahnya. Kemudian pengetahuan sains dan teknologi. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Dan target kita bisa masuk di perguruan tinggi timur tengah atau perguruan tinggi negeri di dalam negeri. Kalau timur tengah di Saudi, di Madinah, atau di Mekah. Kemudian di Mesir, di Al-Azhar. Kalau di Sudan, di Umbudurman. Sama International University of Africa. Atau perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya. Kalau dalam negeri, tentu kita, target kita di UI, IPB, ITB, UNPAD, UGM. Dan alhamdulillah alumni-alumni kita juga sudah berhasil tembus banyak masuk ke sana. Anak-anak kelas ME, walaupun memang fokus belajar bahasa Arab, ada juga bahasa Inggrisnya, Matematika, IPA, Sain, tapi juga mereka tetap belajar Al-Quran. Walaupun target hafalnya berbeda, mereka tetap mendapatkan standar bacaan yang sama seperti kelas markas. Sama, dibimbing juga oleh para syah juga. Ke bawah. Kemudian, Ulumu Syariah meliputi akidah, akhlak, hadith, sirah, dan fikih. Ini kelima-limanya. Kita menggunakan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Saudi Arabia. Karena biar matching nanti ketika mereka ke Madinah, mereka sudah punya modal untuk masuk ke Madinah. Karena kurikulumnya memang mengarah ke sana. Persiapan masuk perguruan tinggi Timor Tengah. Kemudian, berikutnya adalah di proses pembelajaran bahasa Arab, kita juga punya daya dukung. Ada lab bahasa, ada kamus, ada video, ada audio, ada presentasi dari guru dan sheikhnya. Kemudian, ada praktek lapangan, ada interaksi secara langsung dengan orang-orang Arab, bahkan hampir setiap hari berinteraksi langsung. Ada jam-jam tertentu memang langsung diajarkan oleh native. Selain belajar langsung di kelas, dan juga di luar kelas, mereka juga ada waktu-waktu tertentu bertemu dengan native untuk sekedar berbicara, berbincang, agar terbiasa mereka menggunakan bahasa Arab. Kemudian, di sana ada kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan yang untuk membantu atau menopang kemahiran dalam berbicara bahasa Arab. Satu, ada kegiatan khitobah. Cara berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Ada kegiatan islahulugoh, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam ucapan maupun dalam menterkib jumlah dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Ada juga kegiatan debat bahasa Arab. Nanti anak-anak akan ada kegiatan, setiap tahunnya ada acara debat bahasa Arab. Kemudian, ada juga acara hiwar. Berdialog sesama mereka, nanti di hadapan para sheikhnya dilihat seperti apa mereka kemampuan berdiskusi, berdialog, atau berkomunikasi antara satu sama lainnya. Dan juga ada lomba-lomba menulis, berkarya dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun karya-karya yang tidak terlalu panjang, tetapi insya Allah akan ada kegiatan seperti itu. Kemudian, semua program ini yang akan kami laksanakan ini, insya Allah akan ada laporannya, kemudian ada weekly rapornya, akan kami kirim ke Bapak-Ibu sekalian. Nanti Bapak-Ibu semuanya bisa melihat progres hasil belajar anak-anak ini setiap pekan. Samping itu ada juga ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ada dua ujian. Dan dua ada ujian. Satu ada ujian lajna ubur. Ujian lajna ubur ini adalah ujian menilai kelayakan, kemahiran bahasa Arab mereka. Nanti setiap bulan itu, tim lajna ubur ini, para sheikh, para guru, para dokter, akan memanggil anak-anak Bapak-Ibu semuanya, akan diuji selama pelajaran selama satu bulan. Kemudian selama setengah semester, bahkan sampai satu semester, apakah dia layak untuk naik ke level berikutnya atau tidak, itu namanya ujian lajna ubur. Kemudian yang terakhir adalah ujian eksot, examination authority. Nanti ujian hasil daya serap mereka selama satu tahun belajar, dari awal masuk sampai akhir selama satu tahun, itu namanya ujian eksot, nanti akan dihadiri oleh wali murid. Bahkan wali murid bisa juga ikut terlibat di dalamnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan program ME ke anak-anak Bapak-Ibu sekalian. Barakulah Fikum, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ingin saya sampaikan, berita bahwa sebarang alumni kita Alhamdulillah sudah ada yang lulus di Jordan, ada yang lulus di Malaysia, kemudian di Sudan, di Madinah, kemudian di mana lagi, di dalam negeri, Alhamdulillah. Walaupun juga dia kelas markas, tapi bisa lulus di kedokteran ya. Alhamdulillah. Dan kita juga selain berusaha, selain berdoa kepada Allah SWT, agar anak-anak Bapak-Ibu semuanya bisa menjadi anak yang soleh, sukses, dunia, dan akhirat. Barakulah Fikum, saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah penjelasan tentang TIC Timur Tengah atau Middle East, Masya Allah programnya sangat bagus sekali, sudah bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab, mahir bahasa Arab, juga bisa ulumudiniyah, difaham tentang hukum-hukum Islam, ditambah lagi bisa melanjutkan, bisa melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, entah itu di Saudi Arabia, atau di Mesir, atau di lainnya, atau di dalam negeri seperti Libya, Jakarta, dan yang lainnya. Yang mana nanti setelah lulus, akan ke Indonesia, dan menyebarkan agama Islam, sesuai dengan manhad salafus salih. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, atau yang satu program dari Al-Wildan International Islamic School. Baik, agenda yang berikutnya adalah presentasi program TIC American Europe, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Yamin, beliau adalah mantan konsultan pendidikan dunia yang ada di Amerika, dan juga sekarang di Al-Wildan International Islamic School, beliau menjabat sebagai managing director, dan juga direktur TIC American Europe. Kepada beliau, kami sampaikan tafadhal usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit, dan menjelaskan terkait dengan program TIC America Europe, di mana insya Allah sebenarnya program yang dikembangkan ini ataupun yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan program-program TIC sebelumnya, yaitu TIC Markas dan juga Middle East. Namun ada beberapa perbedaan yang akan saya sampaikan pada kali ini, ada pun kesamaan-kesamaan tadi sudah disampaikan oleh Direktur TIC Markas dan MA. saya mulai dari penjelasan secara umum tadi, yaitu TIC Amerika dan Eropa. Jadi sebagaimana tadi sampaikan bahwa TIC ini adalah merupakan sebuah strategi holistik penerapan tiga kurikulum, yaitu kurikulum nasional, internasional, dan pesantren. dan salah satunya itu adalah tadi TIC Amerika Eropa. Dan yang kedua tadi disampaikan di awal oleh Ustadz Asbur, yaitu TIC Middle East dan Markas. Untuk TIC Amerika Eropa ini sedikit saya simpulkan bahwa ini merupakan pilihan program bagi Santri Alwildan International Islamic School yang bahasa pengantar pembelajarannya adalah bahasa Inggris karena tidak sedikit dari anak-anak kita yang berasal dari lembaga pendidikan sebelumnya dan tinggal di luar negeri di mana bahasa Inggris menjadi bahasa pembelajaran mereka sehari-hari dan ketika mereka melanjutkan pendidikan itu di Alwildan maka bahasa yang digunakan mereka sebelumnya adalah bahasa Inggris. Oleh karena itulah maka program TIC Amerika Eropa ini kita buka sejak tahun Akademik 2019 yang lalu dan juga tahun Akademik 2020 ini. Jadi kelas ini dibuka untuk bagi mereka yang sebelumnya masih. Pengantar pembelajaran bahasa Inggris dan atau mereka yang ingin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan kemudian nantinya mereka juga akan mengambil ujian sertifikat internasional baik itu dari Cambridge maupun dari ATHC United Kingdom. Ya untuk program TIC Amerika Eropa ini untuk yang SMP dilaksanakan ataupun diselenggarakan sama yaitu selama 3 tahun dan juga SMA selama 3 tahun. Nah apa target dan standar kelulusan untuk Ananda yang mengambil program TIC AE ini untuk tingkat SMP. Secara umum untuk program international assessment ya maka setelah Ananda menyelesaikan program pendidikan selama 3 tahun di SMP maka untuk international assessment ataupun kualifikasi internasional maka Ananda akan mengambil yaitu Cambridge Assessment English untuk level KET ataupun PET dan kemudian juga ada program yaitu MYM dari OBS ATHC United Kingdom. Ada pun program-program yang lainnya nanti juga diselenggarakan secara internal. Nah untuk target dan standar kelulusan SMP untuk assessment internal yaitu untuk anak-anak kita yang mengambil program TIC Amerika Eropa ini pada akhirnya mereka diharapkan untuk mampu menghafal Al-Quran sekitar 5 jus mutkin. Artinya bukan sekedar menghafal saja namun betul-betul hafalan yang kuat dan sesuai dengan sanat sebagaimana program-program TIC yang lainnya. Dan juga tadi sampaikan bahwa walaupun mereka mempelajari pembelajaran dengan bahasa Inggris namun mereka juga dibekali dan mempelajari tentang dasar-dasar ulu musyariah yaitu tentang dengan pemahaman manhad salafus soleh tentunya. Dan juga walaupun mereka media pembelajaran bahasa Arab mereka juga diberikan porsi yang cukup banyak untuk memahami bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini diperlukan oleh mereka juga untuk dapat atau mampu untuk memahami Al-Quran. Dan pada akhir daripada proses pendidikan di SMP tentunya kita berharap mereka tuntas untuk kurikulum dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di kelas 9-nya. Ada pun target dan standar kelulusan SMA maka di akhir daripada pendidikan level SMA ini Ananda untuk standar international examination ataupun assessment maka kita harapkan Ananda lulus dalam beberapa ujian yaitu Cambridge Assessment English yaitu dari level PET kita berharap mereka sampai kepada level CAE yaitu ini adalah standar daripada standar bahasa yang berlaku di seluruh Eropa. Lalu kemudian juga mereka mampu untuk lulus pada program AJCSI yaitu untuk subjek matematik dan biologi. Lalu kemudian jika mengambil program yang berikutnya dari OBS ataupun online business studies mereka juga bisa menyelesaikan dari program AJC UK ini. Nah apabila anak kita akan mencoba melanjutkan daripada program OBS tadi ataupun diploma in business studies maka dia juga akan bisa melanjutkan setelah dari SMA di Al-Wildan itu bisa melanjutkan program mereka untuk program diploma in business management di United Kingdom baik itu online maupun offline yaitu studi di Inggris. Dan juga Ananda juga dipersiapkan oleh Al-Wildan yaitu untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi dalam negeri. Sehingga kita berharap mereka juga selain mereka mengembangkan ataupun kemampuan program-program internasional yang diterima oleh mereka namun mereka juga disiapkan untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi Indonesia ataupun lokal baik itu negeri maupun swasta lainnya. Untuk ujian internal tadi jadi setelah selesai mereka di kelas 12 maka sama untuk target pencapaian hafalan juga jadi apabila mereka melanjutkan di SMA ini kita berharap bahwa Ananda bisa menyelesaikan hafalan sekitar 5 juz mut'in lalu kemudian juga melanjutkan daripada dasar-dasar ulum syariah dengan pemahaman salafus soleh juga dan Ananda juga diperkuat kemampuan pemahaman terhadap bahasa Arabnya serta mereka menyelesaikan program kelas 12 sesuai dengan standar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dimana nanti insya Allah setelah ini akan dijelaskan bagaimana Ananda mempersiapkan diri bagi anak-anak kita yang akan menyelesaikan program dasar kelas 6 dan juga program dasar apa program pendidikan untuk di kelas 9 karena memang pada hari ini kita akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana persiapan anak-anak kita pada tahun akhir pembelajaran mereka yaitu di kelas 6 dan kelas 9 dan sedikit sebagai gambaran sebaran alumi di perguruan tinggi kita Alhamdulillah jadi beberapa anak-anak kita mereka juga sudah melanjutkan baik itu di perguruan tinggi negeri mereka sudah diterima di perguruan tinggi negeri dan juga di swasta dan bahkan ada yang melanjutkan di perguruan tinggi luar negeri di timur tengah dan di negara-negara yang lain saya kira itu yang saya coba sampaikan pada kesempatan ini dan insya Allah nanti akan kita bisa lanjutkan dengan beberapa tanya-jawab Barakallahu Fikun Nah Barakallahu Fikun Doktor Mustafa Yamin Masya Allah sudah lengkap sudah sudah menghafal Quran faham hukum syari'i dan juga bisa melanjutkan study atau mengembangkan keahlian yaitu ke ke Amerikan Europe entah itu di Eropa ataupun di Amerika sebelum kita menginjak ke pertanyaan ada presentasi yang kelima atau agenda yang kelima yaitu presentasi assessment dan program seolah yang insya Allah akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Al-Wil dan International Islamic School 1 Gading Serpong yaitu Ustaz Fandi Nur Aziz Magister Pendidikan kepada beliau kami persilahkan selamat menikmati Terima kasih. 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 Dan yang saya hormati, Presiden Direktur kita, Dr. Abdurrahim Al-Bashir yang insya Allah sedang menyaksikan kita di sana. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, wali murid semua, wali murid Al-Wil dan Islamic School kelas 6 dan kelas 9. Pertama-tama, sebuah kata yang harus kita ucapkan setiap harinya yaitu rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmat tersebut satu per satu. Salawat dan salam, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut sunnah beliau sampai hari akhir kelas. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT, sekarang insya Allah saya wakili teman-teman yang lain akan mempresentasikan mengenai kegiatan akhir kita dan informasi-informasi untuk siswa kelas 6 dan 9 Al-Wil dan Islamic School. Dan insya Allah informasi-informasi ini akan sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Baik. Bapak-Ibu sekalian semuanya bisa kita perhatikan ke layar screen. Yang pertama adalah beasiswa alumni. Jadi kelas 6 dan kelas 9 ini insya Allah ya tahun 2021 nantinya akan menyelenggarakan ujian akhir. Dan setelah ujian selesai, dinyatakan lulus, maka statusnya menjadi alumni. Alumni SD Al-Wildan dan alumni SMP Al-Wildan tahun pelajaran 2020-2021. Di mana ini adalah angkatan ke-7. Beberapa beasiswa yang kami berikan untuk alumni, alumni SMP Al-Wildan Islamic School adalah sebagai berikut. Jadi kita memberikan beasiswa untuk peringkat 1 sampai 5. Nantinya akan kami berikan beasiswa full 100% tanpa potong pajak dan lain-lain sebagainya. Jadi full 100% di sini adalah kita memberikan beasiswa uang pangkal, beasiswa SPP, dan lain-lain. Semuanya full mendapatkan beasiswa penuh. Lalu yang kedua peringkat 6 dan 10, maaf, peringkat 6 sampai 10 akan diberikan beasiswa sebesar 75%. 75% di sini juga semuanya. Jadi semuanya kita mendapat potongan 75%. Baik itu uang pangkal, SPP, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk peringkat 11 sampai dengan 15, nantinya akan mendapatkan beasiswa sebesar 50%. Beasiswa-beasiswa di sini adalah keseluruhan biaya yang ada di Al-Wildan Islamic School. Lalu yang berikutnya adalah informasi beasiswa untuk alumni SD Al-Wildan Islamic School. Terkhusus untuk SD Al-Wildan Islamic School, kita akan memberikan prestasi bagi 5 siswa SD Al-Wildan Islamic School terbaik nantinya yang melanjutkan di SMP Al-Wildan Islamic School untuk tahun pelajaran 2021-2022. Dengan total beasiswa sebesar 50% untuk keseluruhan biaya yang ada di Al-Wildan Islamic School. Ada uang pangkal, SPP, dan lain-lain. Lalu apa kriterianya untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana cara kita mengambil poinnya atau nilai-nilainya? Yang pertama, untuk SD, 5 besar itu diperoleh dari nilai rapor dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 nantinya. Jadi dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2. Nilai-nilainya nanti akan kami akumulasikan semuanya. Dan untuk SMP pun sama, jadi rapor dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi ada masing-masing 6 semester rapor tersebut. Lalu tentunya selain nilai-nilai rapor, kita juga ada poin untuk siswa-siswa yang menjuarai kejuaraan antar sekolah yang sangat sering sekali kita ikutin dan Alhamdulillah kita juga sering meraih juara di kejuaraan-kejuaraan yang kita ikuti. Maka itu nanti akan mendapatkan poin-poin khusus. Dari kriteria-kriteria tadi, kita sampai sekarang sudah ada beberapa nama yang sudah kita rekap nilai-nilainya. Ini adalah skor sementara, skor sementara siswa-siswa yang meraih skor yang tinggi atau poin yang tinggi. Ini masih sementara tentunya masih ada kesempatan selanjutnya. Untuk siswa SD, ada nama-nama yang sekarang poinnya tinggi. Ini namanya saya bacakan, belum saya tuliskan. Jadi ada Ananda Gavin, Ananda Gesar, Ananda Faras, Razan, Hayden, dan Medina. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang ada di peringkat-peringkat teratas untuk akumulasi nilai SD, Alwildan, Islamic School. Semoga anak-ananda-ananda tadi tetap bisa mempertahankan prestasinya dan nama-nama yang belum disebutkan tadi. Masih ada kesempatan, masih ada nilai semester 6, semester 1, dan semester 2. Ini maksudnya kelas 6 ini kan masih ada semester 1, masih ada semester 2. Semoga bisa termotivasi untuk hal ini. Dan untuk siswa SMP, berapa nama yang sudah masuk meraih peringkat tertinggi? Ini sebenarnya belum tertinggi 1 sampai 15, hanya saya sebutkan nama-nama ini yang nantinya memang berpotensi mendapatkan beasiswa tersebut. Karena kita, beasiswa ini menggabungkan dari seluruh siswa Liltan Islamic School. Jadi ada, yang pertama ada Ananda Panji, Panji Mufli Zahid. Selanjutnya ada Ananda Mohamad Kaila Adam. Ada Ananda Mohamad Fatir Gaisan. Mohamad Farel Fauzi. Ananda Amar Abdurrahim. Ananda Rafindrar Bani Pradipta. Ananda Mohamad Rizki Hariputra. Ananda Agnio Hamadan Khairi Putra Hermawan. Ananda Mohamad Dafa Atalah. Zakwan Ahmad Khairi. Ananda Rafli Azaki. Mohamad Malik Fatna Sution. Ananda Yahya Mirza Wiston. Ananda Putra Haikal Kristanto. Ananda Mohamad Noval Arifin Hilmi. Ananda Gaffa Mohamad Zakwan. Dan selanjutnya ada Ananda Sabrina Ilhan Khairun Afisa. Ananda Salimah Alia Fitr. Ada Ananda Najla Rafifah dan Ananda Aisyah Syafah Nailah. Untuk siswa SMP ini skornya sangat tipis-tipis sekali. Jadi kapanpun bisa terjadi perubahan. Apalagi mengingat sekarang sedang pandemi. Jadi buat anak-anakku semua, buat Bapak-Ibu semua, harapannya bisa terus memotivasi putra-putrinya di masa pandemi ini untuk terus dan terus rajin belajar. Walaupun kondisinya kode ruang kita sedang mengalami hal ini. Lalu tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Ustadz Mustafa Yamin mengenai sebaran alumni SMA. Di sini saya ingin menguatkan kembali sebaran alumni SMA kita. Al-Wildan ini dikenal dengan Sekolah Sunnah Bermahnat Salaf yang Alhamdulillah kita di sini menggunakan kurikulum TIC. Yang memang kurikulum ini adalah menggabungkan tiga kurikulum, yaitu kurikulum Pondok Santren, kurikulum Internasional, dan kurikulum Nasional. Ya tentunya ketika kita mendengar adanya tiga kurikulum ini, maka ada tiga hal yang kita targetkan atau kita fokuskan, yaitu mengenai tiga kurikulum tadi. Dan Alhamdulillah di tahun 2020 ini, Masya Allah ya, alumni-alumni SMA kita berhasil masuk ke perguruan tinggi-perguruan tinggi favorit, perguruan tinggi-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Dari sebaran yang Bapak-Ibu bisa lihat di layar kaca, jadi ada perguruan tinggi luar negeri, ada 16 persen siswa kita yang masuk perguruan tinggi luar negeri, ada yang perguruan tinggi dalam negeri dengan status negeri yaitu 31 persen, dan perguruan tinggi dalam negeri swasta 53 persen. Alhamdulillah ini sesuatu yang sangat membanggakan buat kami, bahwa ini SMA 2020 berarti angkatan ketiga, angkatan ketiga kita meluluskan, ya kita bisa dengan izin Allah meraih prestasi hal ini. Ini tentunya menjadi gambaran buat kita semua bahwa sekolah kita tidak hanya fokus di materi tentang kepondokan saja, tapi kita di sini juga meningkatkan kualitas siswa kita dalam akademik secara umum. Ini terbukti dengan sebaran alumni-alumni kita di perguruan tinggi. Dan kami harapkan ini bisa mengubah stigma Bapak-Ibu sekalian, karena terkadang ada yang berpikiran setelah SMP memasukkan anaknya ke sekolah negeri, dengan tujuan nantinya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Jadi tidak usah lah kita kemana-mana ya, artinya di Alwildan saja insya Allah cita-cita Bapak-Ibu dan Ananda sekalian bisa kita wujudkan bersama-sama. Karena sungguh amat disayangkan sekali ketika SD dan SMP-nya sudah di sekolah Islam, sudah di sekolah sunnah bermanhat salaf, lalu di jenjang berikutnya masuk ke sekolah negeri, Jadi tentunya hal ini kami khawatirkan bisa merubah karakter siswa atau Ananda sekalian. Karena kita tahu sendiri bahwa lingkungan adalah pengaruh paling besar, pengaruh paling besar yang membentuk karakter anak. Baik, mungkin Bapak-Ibu bisa lihat ke layar kaca bahwa ini adalah beberapa alumni kita yang Alhamdulillah berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri. Jadi ada Ananda Zidma Ilma Amalia Jamil, Alhamdulillah tahun ini Ananda diterima di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Lalu ada Ananda Afrah Arshad Dahlan, ini diterima di Universitas Malaysia. Lalu ada 1, 2, 3, yang Alhamdulillah diterima di Universitas Internasional Sudan, nama-namanya ada di depan, yang memang Alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama tersebut untuk Universitas Internasional Sudan, dan nama-nama yang tercantum berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Dan tahun lalu, tahun lalu ada Ananda Andi Amanda, Alhamdulillah yang bersangkutan berhasil mendapatkan beasiswa, kedokteran di Universiti Swiss, Universiti Zurich, Swiss. Alhamdulillah, kalau tidak salah, surat yang kami terima tahun lalu itu mendapatkan beasiswa full dari S1, S2, sampai S3. Masya Allah ya. Dan di tahun sebelumnya, ini angkatan pertama lulus, ada satu Ananda kita yang diterima di Universitas Internasional Yarmuk di Jordania. Ini adalah nama-nama alumni kita yang berhasil diterima di Sekolah Perguruan Tinggi Luar Negeri. Lalu yang selanjutnya, ini tidak bisa kita tulis semua alumni-alumni kita yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, ini hanya sebagian yang kami tuliskan. Di tahun ini ada dua Ananda kita diterima di Universitas, atau salah satu Universitas terbaik di Indonesia. Ada Ananda Adia Tamadipa, Ananda ini tahun ini diterima di dua perguruan tinggi, yaitu UI dan ITB. Lalu ada Ananda Almeida Anisanti, ini juga sama, diterima di Universitas Indonesia. Lalu Ananda Dia Suraya, ini dua tahun, ini angkatan pertama, angkatan pertama kita tahun 2018, itu diterima di Universitas Indonesia jurusan Arsitek. Lalu ada Ananda Renia, diterima di ITB. Ananda Sabrina Yasmin, juga diterima di ITB untuk tahun ini. Dan tentunya banyak sekali siswa-siswa kita yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Ya, Bapak-Ibu bisa lihat ya di layar monitornya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, selain itu, sebelum kita ke materi akhir, di sini saya juga ingin menyampaikan prestasi-prestasi siswa kita untuk tingkat SMP dan SMA dua tahun terakhir. Dua tahun terakhir. Yang pertama, prestasi SMP untuk tahun 2020. Alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kita masih tetap mengikutkan anak-anak kita di perbagai kejuaraan. Juara satu Tafis Al-Quran, tiga Jus, tingkat nasional, ini penyelenggaranya ICM, BSD. Juara satu Renang, tingkat Kabupaten Tenggerang. Juara dua Spilling Bee. Juara dua Storytelling. Juara satu dan tiga Tilawatil Al-Quran, tingkat Jabodetabek, penyelenggara Al-Azhar. Juara satu dan dua Speech, tingkat Jabodetabek, penyelenggara Al-Azhar. Juara satu Poster, tingkat Jabodetabek. Juara tiga Tafis Al-Quran, tingkat Jabodetabek. Ini prestasi-prestasi siswa SMP kita di tahun ini, yang memang terus terang berkurang dari tahun sebelumnya, karena banyak sekali kejuaraan yang biasanya kita ikutin, tapi di tahun ini, kodor, walaupun karena pandemi, maka banyak panitia-panitia penyelenggara yang menunda mengadakan lomba-lomba di tahun 2020. Dan untuk siswa SMA, Alhamdulillah salah satu siswa kita berhasil mendapatkan medali perunggu di Lomba Matematika Tingkat Internasional di Thailand pada bulan Februari sebelum pandemi. Itu adalah Ananda Bunga. Alhamdulillah salah satu siswa kita yang paling berprestasi untuk mata pelajaran Matematika. Selanjutnya adalah juara satu ehmaki, lima jus tingkat nasional. Ini diajang Wafi Festival. Juara satu ehmaki jus, 29 dan 30. Juara satu pidato bahasa Arab tingkat nasional. Juara satu USBN, SBMPTN tingkat nasional yang diselenggarakan oleh bintang pelajar. Juara satu poster digital tingkat nasional, penyelenggara Wafi. Juara dua dan tiga ehmaki lima jus tingkat nasional, penyelenggara Insan Cendikia Madani. Juara dua poster manual tingkat nasional, Wafi Festival. Juara dua storytelling. Juara tiga dan juara tiga menulis cerpen tingkat Tangerang Raya, penyelenggara sinar Cendikia BSD, dan lain-lain. Jadi ada lagi yang belum kami tuliskan di depan. Jadi ini adalah prestasi-prestasi di tahun ini, tahun 2020. Dan untuk tahun 2019, untuk tahun 2019, Bapak-Ibu bisa melihatnya di layar monitor. Alhamdulillah di tahun 2019 juga kita banyak yang banyak meraih prestasi untuk tingkatan SMP. Ya ini saya sampai capek bacanya saking banyaknya, Alhamdulillah. Jadi ada juara satu UMHQ ya, lima jus kita tingkat nasional itu di ajang asesi. Lalu berikutnya juara satu, dua, dan tiga. Masya Allah ini ya, juara satu, dua, dan tiga berarti artinya kita memborong ya, memborong piala di ajang ini yang diselenggarakan oleh Manice Serpong di tahun 2019 untuk tingkatan SMP. Juara satu dan dua Tafis Al-Quran tingkat Provinsi Banten. Ini sebuah kebanggaan juga. Jadi di tahun 2019, untuk tahun ini tidak ada. Di tahun 2019, dua siswa kita tingkat tertinggi mewakili Provinsi Banten untuk kembaki ke tingkat nasional. Karena diambil satu, maka satu orang yang mewakili Provinsi Banten yaitu Ananda Aida Yumna. Pada tahun 2019, mewakili Provinsi Banten di Kalimantan, kalau tidak salah. Dan Kedarua di tingkat nasional belum berhasil mendapatkan juara satu, dua, dan tiga. Tapi Ananda masih masuk ke dalam sepuluh besar di tingkat nasionalnya. Lalu berikutnya, ya kita juga Alhamdulillah di tahun 2019 juara tiga Tafis Al-Quran tingkat nasional. Ini yang diselenggarakan oleh Roja TV dan mungkin saat itu Bapak-Ibu semua menyaksikannya. Karena ditanyakan live langsung di Roja TV. Berikutnya, juara satu MHQ, satu Jus tingkat Tangerang Laya. Juara satu, dua, dan tiga Tafis Al-Quran tingkat Jabodetabek di CMBSD. Juara dua Tafis Al-Quran. Juara satu dan dua Tafis Al-Quran, tiga Jus terjemah. Ya jadi sudah Tafis ditambah terjemahannya. Itu penyelenggaranya adalah Festival Basmalah. Festival Basmalah ini, kalau saya tidak salah ingat adalah dari Universitas Bakri penyelenggaranya. Berikutnya juara satu, dua, dan tiga Tafis Al-Quran tingkat nasional. Ini juga sama penyelenggaranya. Oke, di next. Dan ini beberapa kejuaraan yang berhasil diraih siswa kita untuk SMA. Jadi, ada peringkat dua, Olimpiade Science Nasional, Biologi tingkat Kabupaten Tangerang, Niananda Sabrina, di tahun tersebut, mewakili Kabupaten juga di tingkat provinsi. Sampai tingkat provinsi, Alhamdulillah Ananda mendapat peringkat enam, kalau saya tidak salah ya. Lalu berikutnya adalah juara satu Tafis Al-Quran, lima Jus plus terjemah tingkat nasional. Ini juga sama, tadi di Universitas Bakri. Juara satu Tafis Al-Quran tingkat nasional, Ikhwan. Juara satu dan tiga Tafis Al-Quran tingkat nasional, Akhwat. Juara satu dan dua pidato bahasa Inggris tingkat nasional, ini di ASSI. ASSI itu Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia yang mungkin Bapak-Ibu sering datangin ya, kalau ada expo atau pamerannya. Lalu juara satu panahan tingkat nasional. Juara favorit SI yang diselenggarakan oleh PPI Jepang. PPI ini persatuan pelajar mahasiswa Indonesia di Jepang. Juara tiga Islamic Med Science, tingkat nasional, ini penelenggaranya ASSI, dan lain-lain. Yaitu tadi beberapa prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh siswa-siswa kita di tingkat SMP dan SMA, Al-Quran Islami Sekolah, untuk dua tahun terakhir. Nah, berikutnya adalah mengenai asesmen akhir sekolah. Seperti kita sudah ketahui semua, bahwa di tahun lalu, di tahun lalu, ya, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiemak Karim, telah mengatakan atau telah memutuskan bahwa ujian nasional dihapus di tahun 2021. Lalu apa penggantinya? Dan apa dasar dihapusnya ujian nasional? Ujian nasional sebenarnya terakhir diadakan adalah tahun 2020, tapi karena ada pandemi, maka dari tahun ini sudah dihapuskan ujian nasional, dan juga untuk tahun 2021 juga dihapus. Nah, lalu berdasarkan informasi yang kita terima dari hasil rapat kepala sekolah, SD dan SMP, dan informasi dari Bapak Pengawas, bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021, ujian akhir dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Jadi, sekolah mendapatkan hak untuk menyelenggarakan ujian akhir secara mandiri. Maka dengan itu, Al-Wildan Islamic School memutuskan, akan mengadakan ujian akhir, dan kami menamainya adalah asesmen akhir sekolah. Adapun prosedur operasional standar atau pos penelenggaraan asesmen akhir sekolah, insya Allah nanti akan kami sosialisasikan secara lengkapnya di bulan Januari 2021. Dan berikut adalah standar kelulusan siswa. Berdasarkan, ini peraturan terbaru yang dikeluarkan, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 di pasal 6 mengenai standar kelulusan, ada dua poin di situ. Poin yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Program pembelajaran di sini yang dimaksud adalah semua program yang diadakan sekolah yang sifatnya wajib diikuti oleh siswa. Jadi ada program UTS, maaf sekarang namanya PTS, ada program ujian PTS, PAS, dan program-program lainnya. Makanya untuk Anda semua, tetap semangat mengikuti program-program dari sekolah. Selanjutnya adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Baik. Apalagi kalau sangat baik. Itu lebih baik lagi tentunya. Yang poin C adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi selalu mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan oleh sekolah. Tapi khusus untuk poin C di sini maksudnya adalah mengikuti ujian akhir. Tadi yang kami namai dengan asesmen akhir sekolah. Yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Berarti insya Allah nanti kita akan menyelenggarakannya secara mandiri. Untuk tanggal dan waktunya itu kita masih menunggu edaran dari kementerian untuk tanggalnya. Tapi untuk ujian mandirinya sudah kita mulai untuk rancang hal tersebut. Lalu poin dua, ini adalah yang paling penting. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Jadi Bapak-Ibu semua, di tahun 2021, bahkan mulai tahun sebelumnya, kelulusan yang menentukan adalah satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Ini berbeda di jaman Bapak-Ibu atau mungkin di jaman saya. Kalau di jaman saya dulu, kelulusan itu ditentukan oleh nilai ujian nasional. Kalau tidak salah, saat itu saya SMP-SMA sekitar 2007-2010. Itu kalau nilai salah satu nilai UN di bawah 5, maka otomatis tidak akan lulus dan harus ikut ujian paket. Kalau sekarang, Alhamdulillah, kebijakan itu sudah dihapuskan dan standar kelulusan adalah dikembalikan ke sekolah masing-masing. Kenapa? Karena memang sekolah yang paling tahu perkembangan siswanya. Sekolah yang paling tahu. Dan pemerintah sekarang sifatnya adalah memantau, mengawasi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan hal ini. Itu tadi berkenaan dengan ujian akhir, Bapak-Ibu sekalian. Dan di sini kami memaparkan juga hasil ujian akhir untuk SD dan SMP di tahun pelajaran 2019-2020. Alhamdulillah, untuk tingkat SD dari 11 mapel yang ada, di sini ada beberapa mapel yang memang harus ada tentunya ya. Alhamdulillah, dari 11 mata pelajaran, rata-ratanya di atas 80 semua. Bahkan, bahkan hampir menyentuh 90. Ya, jadi dari pendidikan agama Islam, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, PJOK, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Al-Quran. Alhamdulillah, rata-ratanya 80 ke atas semua ini adalah nilai rata-rata semua siswa yang ada. Dan untuk hasil ujian SMP di tahun 2020, di bulan April lalu, Alhamdulillah juga sama, untuk rata-ratanya tidak ada yang di bawah 80, bahkan ada yang mencapai 90 untuk rata-ratanya, yaitu untuk pelajaran PPKN Bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lainnya, Alhamdulillah, Masya Allah, ini sangat bagus sekali ya. Rata-ratanya di atas 80 dari keseluruhan siswa ini berarti baik ya. Nah, selanjutnya, setelah tadi saya memaparkan tentang asesmen akhir, lalu mengenai hasil ujian, dan di sini kami juga ingin menginformasikan mengenai penerimaan peserta didik baru kepada Bapak, Ibu, semuanya. Jadi, penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita singkat dengan PPDB, Alhamdulillah, Al-Wildah Islamic School ini telah buka, dan mungkin Bapak-Ibu sudah mengetahuinya. Jadi, pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021-2022 telah dibuka dari tanggal 16 Agustus 2020. Dan ini akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Nah, tentunya kuota penerimaan siswa baru ini terbatas. Jadi, ketika kuota sudah penuh, maka dengan sendirinya kita akan tutup untuk penerimaan siswa baru ini. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang belum mendaftarkan putra-putrinya, untuk segera mendaftarkan putra-putrinya sebelum kuota penuh. Pertanggal 28 November 2020, berarti ini sekitar 15 hari yang lalu. Jumlah siswa yang sudah diterima adalah 671 siswa. Ini dari tingkat TK sampai SMA. Alhamdulillah sudah banyak siswa yang kita terima. Dan ini tentunya terus bertambah dari hari ke hari, pekan per pekan, bulan ke bulan. Dan Bapak-Ibu semuanya yang belum mendaftar, saya ingatkan lagi untuk segera mendaftarkan putra-putrinya. Nah, apa yang didapatkan untuk alumni Alwildan yang mendaftar? Yang pertama, alumni Alwildan Islamic School itu mendapatkan potongan uang pangkal sebesar 50% untuk program yang sama. Jadi jika siswa full day ke full day, atau boarding ke boarding, itu mendapatkan potongan 50% uang pangkalnya. Dan untuk yang berpindah program, misal SMP-nya full day, lalu ingin melanjutkan SMA-nya boarding, maka potongannya uang pangkal sebesar 25% dari yang ada. Lalu berikutnya, alumni Alwildan Islamic School ini masuk tanpa tes. Jadi silakan mendaftar, mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, dan setelahnya langsung kami berikan SK penerimaan siswa baru, tetap mendapatkan SK penerimaan siswa baru yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang tetap harus kita ikuti semua. Nah, bagi siswa SD yang mungkin ingin masuk ke boarding, atau siswa SMP yang sekarang full day lalu ingin melanjutkan ke boarding nantinya, di sini kami informasikan beberapa kegiatan boarding yang ada di Alwildan Islamic School. Kegiatan-kegiatan boarding yang ada di Alwildan Islamic School, yang pertama adalah tentunya siswa dianjurkan, atau nanti kita bangunkan untuk sholat malam atau sholat tahajud, dan kita selalu ingatkan dalam sholat tahajud untuk siswa-siswa kita selalu mendoakan keluarganya, mendoakan orang tuanya tentunya di sini. Lalu kita arahkan siswa untuk sholat sunnah rawatib, dan tentunya sholat fardu. Lalu ada halako Al-Quran juga setiap pagi pada sholat subuh itu ada kegiatan halako, bisa halako Al-Quran, bisa ada kajian Islam. Ini diselenggarakan pagi dan malam hari, kegiatan halako ini. Nah, untuk kegiatan halako kita isi dengan tiga hal. Yang pertama Al-Quran, kajian bahasa Arab, dan yang ketiga adalah kajian Islam. Jadi materi-materi ini yang akan didapatkan oleh siswa-siswa semua ketika boarding. Dan kegiatan boarding itu dimulai dari pagi hari, bukan pagi hari lagi, maaf, sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh untuk sholat malam, lalu sampai sekitar pukul 9 malam. Dan insya Allah ketika di boarding, semua siswa akan dipantau langsung oleh musrifnya, oleh pimpinan boardingnya, sehingga di sini dengan harapan itu bisa membentuk karakter yang baik dari siswa-siswa atau anak-anak kita semuanya. Jadi itu tadi beberapa kegiatan boarding, dan tentunya boarding ini sama seperti full day, siswa dilarang membawa gadget, dilarang membawa apalagi HP. Jadi di sini ketika siswa masuk boarding juga, harapannya bisa terhindar dari media-media sosial yang sangat bebas sekali sekarang. Dan ini bonus slide terakhir. Jadi inilah adalah gambaran sekolah kita yang sekarang, Alhamdulillah, dengan izin Allah, selama pandemi ini kita tidak diam menunggu selesai, tapi kita terus-terus memperindah sekolah kita semua, baik luar dan dalam. Baik bangunannya, manajemennya, semuanya. Dari yang paling luar sampai yang paling dalam, kita memanfaatkan waktu yang luang ini, kesempatan ini untuk memperbaiki semuanya. Yang terlihat bangunan Al-Wildan Islamic School 1, Alhamdulillah, terus berkembang dan bertambah indah tentunya. Dan, yang kedua ini adalah gambaran sekolah Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, yang mungkin Bapak-Ibu belum pernah ke sana, karena jarak dan waktu. Dan, ini adalah gambaran sekolah yang sekarang sedang dilangsungkan acara, di Al-Wildan Islamic School 3, BSD City. Sementara Al-Wildan Islamic School 3 ini sekolah yang paling besar yang ada ya. Tapi insya Allah semuanya akan besar. Ya, selanjutnya adalah ini gambaran Al-Wildan Islamic School 4 di Jakarta, di Lebak Bulus. Ya, sebagai gambaran Bapak-Ibu semua. Nah, itu tadi paparan dari saya. Ya, maaf, maaf. Paparan dari kami untuk mungkin saya ada salah-salah kata atau perbuatan, sikap dan perilaku. Tentunya itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wildan International Islamic School. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa difahami dan juga sebagai gambaran untuk melanjutkan sekolah di Al-Wildan International Islamic School. Baik yang full day ataupun yang boarding. Baik, kita masuk ke program F1, ke susunan acara yang terakhir adalah tentang tanya-jawab. Baik. Insya Allah kita akan tanyakan, akan bacakan maksud saya. Baik. Penanya pertama, beasiswa tersebut untuk lima besar setiap sekolah atau lima besar keseluruhan Al-Wildan. Itu pertanyaannya. Apakah beasiswa itu setiap unit, artinya Al-Wildan 1, hanya Al-Wildan 1 saja, Al-Wildan 3, apakah keseluruh Al-Wildan International Islamic School? Enam. Tafadol, Ustaz Fandi. Baik. Sukron untuk yang sudah bertanya, jazakumullah khair untuk pertanyaannya. Untuk beasiswa lima besar, oh ini berarti untuk SD ya. Beasiswa tersebut, oh pertanyaannya beasiswa tersebut untuk setiap sekolah atau keseluruhan Al-Wildan. Baik. Saya jawab. Untuk beasiswa yang tadi, lima besar dan lima belas besar, itu adalah untuk tiap-tiap cabang dan unit. SD, SMP, SMA. Jadi, tidak keseluruhan ya. Jadi, tiap-tiap cabang, jadi di Al-Wildan 1, SD lima besarnya siapa, lalu SMP untuk lima belas besar siapa, itu khusus untuk Al-Wildan 1. Lalu yang berikutnya sama juga di Al-Wildan 3 dan 4, bagi siswa SMP yang melanjutkan ke SMA, itu lima belas besarnya juga dari khusus dari Al-Wildan 3, tidak dicampur dengan Al-Wildan yang lain, begitu pun juga di Al-Wildan 4. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Anak orang tua dari akhwat kelas 9, ada yang ingin Anda tanyakan tentang konsep apa apabila jadi belajar tetap muka? Bagaimana Al-Wildan menerapkan konsepnya, terutama untuk yang burning nih? Mohon informasinya Ustaz. Syukran. Bismillah. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Dan ini tentunya terkait dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu semasa pandemi ini. Jadi konsep yang akan kita laksanakan apabila kita melaksanakan itu secara offline. Kami sampai hari ini masih melakukan kajian-kajian. Ada beberapa langkah yang akan kami tuntaskan, yaitu kurang lebih ada sekitar 8 langkah yang sedang kami siapkan, yaitu tentang terkait dengan SOP pelaksanaan dan kemudian kesiapan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di masing-masing cabang. Termasuk pula penanganan-penanganan apabila ditemukan ada indikasi COVID misalkan terjadi, maka hal itu sedang kami lakukan kajian-kajian yang insya Allah kajian ini akan kita tentaskan pada bulan Desember ini insya Allah. Sehingga nantinya informasi terkait bagaimana penanganan kegiatan pembelajaran di Al-Wildan itu di semua cabang itu sudah terlihat, sudah siap dengan semua SOP yang ada, kemudian sarana-prasarana termasuk juga bagaimana kondisi quality health and safety environment yang sedang kita siapkan, juga hubungan ataupun komunikasi yang akan kita bangun antara sekolahan dengan pihak kesehatan setempat, baik itu rumah sakit ataupun klinik dan sebagainya, yang menjadi rujukan kita. Jadi sehingga untuk persiapan kegiatan offline ini tidak serta-merta kita laksanakan begitu saja tanpa kajian yang komprehensif dan maksimal. Jadi insya Allah artinya apabila nanti melihat kondisi yang berkembang di tahun 2021 nanti dan juga mencermati daripada peta yang hari ini ada, maka nanti setelah itu kita sebelum melaksanakan kegiatan tersebut maka informasi terkait dengan protokol kesehatan serta hal-hal bagaimana terjadi ataupun proses evakuasi dan sebagainya, kemudian bagaimana untuk proses penanganan hal-hal ataupun preventif baik itu nanti kedatangan, kepulangan, kemudian bagaimana apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dibawa, peralatan apa dan sebagainya itu insya Allah itu semua akan kita sampaikan kepada seluruh orang tua sehingga informasi itu bisa diterima secara lengkap oleh orang tua dan tentunya itu nanti terpulang akhirnya adalah apakah seluruhnya itu mendapatkan izin daripada orang tua. Karena memang salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah adalah izin daripada pemerintah setempat, kemudian juga izin daripada sekolah serta izin daripada orang tua. Demikian mungkin bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah memang sekarang ini udah gak sabar, pengen masuk offline gitu. Tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala cepat atau bisa selesai wabah ini. Sehingga anak didik kita bisa belajar dengan maksimal, entah itu yang full day ataupun yang boarding. Baik, pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga, untuk sertifikasi internasional seperti yang sudah dipoparkan tadi, kiranya apakah sudah ada jadwal bagi siswa yang ingin mengikuti di kelas 9? Atau ada gak programnya untuk mendapatkan sertifikasi internasional? Nah, minta maaf. Terima kasih atas pertanyaan terkait dengan sertifikasi internasional ini. Jadi untuk program CAE ataupun English, tentunya jadwal yang ada ini memang biasanya sudah ada secara umum, sudah dijawabkan, namun dengan kondisi pandemik seperti ini, kita nanti akan mencoba untuk mendapatkan update terakhir, karena memang pelaksanaan secara offline itu memang ditiadakan di seluruh dunia. Sehingga insya Allah nanti update terakhir akan kita sampaikan kepada orang tua kelas 9 terkait dengan ini. Ada pun yang untuk MYM, kebetulan memang karena itu kita mulai di tahun 2019, sehingga kegiatan untuk yang sertifikasi selain daripada CAE itu belum kita laksanakan untuk kelas 9. Tapi insya Allah untuk di tahun berikutnya akan kita laksanakan. Nah, jazakullah khair atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan keempat, bismillah Ustaz, semoga selalu dalam dunia Allah SWT. Anda ingin menanyakan apakah Al-Wildan menjalin kerjasama dengan Saudi Arabia, misalnya dengan Universitas Islam Madinah. Setau aneh sih, sejauh ini baru Sudan dan Mesir sejauh lakhir. Apakah sudah menjalin kerjasama atau muadalah kalau bisa kita katakan ya, dengan Universitas Islam Madinah yang ada di Arab Saudi. Insya Allah akan dijauh oleh Ustaz Asbar. Memang semuanya pengen ya ke Madinah ya, agar belajar Islamnya lebih mantap. Baik, akan dijauh oleh Ustaz Asbar. Ya, bismillah. Untuk kerjasama kita dengan luar negeri, ada dua bentuk kerjasama. Satu adalah kerjasama untuk status muadalah atau akreditasi dari luar negeri. Yang pertama, untuk Saudi Arabia di Madinah, seharusnya Ramadan kemarin kita sudah dapat kunjungan atau verifikasi oleh pihak Universitas Islam Madinah. Qadarullah Syafa'al ternyata terhalang oleh Corona. Akhirnya Syairul Hayli berhalangan hadir ke Indonesia. Bukan hanya untuk Al-Wilidhan saja, tetapi untuk beberapa sekolah yang memang calon sekolah-sekolah yang akan mendapatkan status muadalah atau akreditasi dari UIM. Atau Universitas Islam Madinah. Sekarang kita masih dalam proses seperti itu. Kita masih menunggu tim dari Madinah untuk turun ke kita untuk melakukan verifikasi apakah kita ini benar-benar sudah siap atau lulus atau lolos di muadalah ini atau belum. Kita masih menunggu juga, sama bukan hanya Al-Wilidhan saja, tapi ada beberapa sekolah-sekolah di Indonesia juga sama dalam tahap menanti atau menunggu. Moga-moga berakhirnya Corona juga ini insya Allah akan lebih mempercepat kita untuk mendapatkan proses muadalah dari Madinah. Itu untuk Saudi Arabia. Untuk Mesir, walhamdulillah surat kami sudah masuk ke Mesir, ke Al-Azhar. Dan kemarin sudah dapat balasan dari Al-Azhar untuk membuat lagi satu poin perjanjian. Di antaranya adalah pembelajaran jarak jauh oleh pihak Al-Azhar untuk Al-Wilidhan. Insya Allah sekarang dalam tahap penambahan poin tersebut dan insya Allah akan kami kirim kembali ke Mesir. Untuk Sudan, untuk Sudan ini ada dua universitas di sana. Yang pertama adalah Universitas Internasional Afrika dan yang kedua adalah Umbudurman. Yang kedua ini, walhamdulillah sekarang ini masih dijembatani oleh dokter Muhammad Tayyib. Beliau selaku penjamin mutu bahasa Arab di Al-Wilidhan. Dan beliau juga orang Sudan yang sudah memberikan kesempatan kita dapat jatah untuk tahun ini, tahun akan datang. Dan sebenarnya juga tahun yang sebelumnya untuk masuk di Sudan itu ada sekitar jatahnya 10 orang. Bahkan mungkin bisa lebih nanti. Tetapi secara MOU saya harus ke sana, harus ke Sudan dan sedang diundang ke Sudan sebenarnya. Cuman kondisi sekarang ini kita belum bisa untuk melakukan itu karena kondisi Corona. Maka-maka Corona ini segera berakhir. Tetapi kita sudah ada beberapa anak alumni kita yang sudah dinyatakan lulus di Universitas Internasional Afrika Sudan. Dan sebagai tambahan, mungkin banyak wali murid yang bertanya tentang Sudan ya. Mungkin agak-agak kurang familiar ya. Padahal Sudan ini negara Arab dan sekarang salah satu negara yang dunia pendidikan sangat maju di Afrika itu. Bahkan alumninya bisa di atas alumni Mesir ya hasilnya ya bahasa Arab. Bahkan mereka setara dengan alumni Madinah. Cuman Madinah karena tempatnya nabawi jadi lebih familiar ya. Kota Nabi SAW. Yang kedua adalah kerjasama kita adalah antar lembaga. Antar lembaga ini lembaga kita dengan lembaga luar. Itu punya kerjasama diantarnya lembaga Anil namanya di Mesir. Itu ada dua lembaga. Semua kedua-duanya ini lembaga yang berkait. Ada tiga sebenarnya, tapi yang baru terhubungkan kita ada dua. Maaf, tiga benar. Ada tiga. Satu di Yaman. Di Yaman ini program markas ada markas Al-Quran di sana. Dipimpin oleh Dr. Sadiq Ali, seorang ulama dalam ilmu kiraat. Dan murid-murid ini juga banyak di Al-Wildan ini, para sheikhnya. Beliau juga salah satu juri tingkat dunia ya. Tingkat dunia dan termasuk sheikh yang memiliki sana tertinggi di dunia saat ini. Kita sama-sama beliau dan beliau sudah ngirim beberapa muridnya ke Al-Wildan. Yang beberapa orang juara dunia. Ada beliau kirim empat orang. Maaf, lima orang. Dan keempat orang adalah, tiga orang adalah juara dunia. Juara satu, juara satu dunia dua orang. Juara tiga dunia satu orang. Kemudian di Mesir, kita bersama dengan Yayasan An-Nil. Dengan salah satu Yayasan juga di bawah kendali Al-Azhar. Kita di sana, insya Allah kita diperbolehkan untuk mengirim siswa-siswa kita yang kelas akhir. Mesir, atau kelas delapan, atau kelas sebelas, untuk belajar di Mesir selama tiga sampai enam bulan. Di sana disiapkan semua tempatnya, guru-gurunya. Belajarnya tidak berbayar. Kita diberi kesempatan kecuali sewa dan makan. Sewa pesawat, tiket pesawat, pulang pergi dan makan di sana. Dan juga sewa tempat, tempat tinggal di sana tidak terlalu mahal. Di Mesir lebih murah. Bahkan sangat murah. Bahkan sangat murah sekali untuk makan, tempat tinggal. Jadi kita keras sama untuk mengirimkan murid-murid kita untuk belajar di Mesir. Khusus belajar bahasa Arab saja. Atau membelajar Al-Quran saja. Di Mesir juga kita minta di sana ada guru kita. Guru itu juga mengajar di Al-Ulidang. Salah satu dosen di Azhar, dosen Kiraat Asyarah, Sugural Kubra. Di Azhar. Itu kita dipersilakan untuk belajar di situ juga. Kalau mau. Tapi kan saya sudah banyak di sini ya. Tapi kesempatan-kesempatan itu ada untuk kita. Nah ini yang program kerjasama yang kedua ini. Ini memang belum terlaksana oleh kita. Karena masih kita lihat dulu keadaan kondisi kita. Insya Allah ini juga salah satu program yang akan kita garap nanti insya Allah. Moga-moga Allah memudahkan urusannya. Biar anak kita belajar dengan orang Arab itu selama 3-6 bulan di sana. Sehingga pulangnya dia benar-benar sudah bisa berbahasa Arab. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau bertanya Ustaz. Untuk SMA program penjurusannya dimulai dari kelas berapa? Syukran. Jazakumullah khairan. Wa'iyakum. Allah Ustaz. Taip. Syukran. Jazakumullah khairan untuk pertanyaannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk SMA program penjurusannya dimulai dari kelas berapa? Baik. Jadi untuk program penjurusan tadi yang sudah dipaparkan. Jadi SMA itu ada dua penjurusan ya. Penjurusan secara program TIC. Itu kan berarti tadi ada Markas, Middle East, sama Amerika Europe. Nah itu dimulai dari awal masuk atau dari kelas 10. Jadi dari awal masuk sudah memilih penjurusannya. Yang kedua ada penjurusan dari pemerintah. Yang sudah kita ketahui semua, ada tiga penjurusan dari pemerintah di SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Di alulilan sendiri kita mengambil dua jurusan yang ada, yaitu jurusan IPA dan IPS. Itu pun sama diambil dari kelas 10. Ini berbeda dengan dulu. Dulu untuk IPA-IPS itu kelas 11 baru kita penjurusan. Tapi dari tahun 2019, kalau saya tidak salah, itu sudah dimulai dari kelas 10. Jadi ananda, siswa SMP kelas 9 yang sekarang, yang nantinya melanjutkan SMA, dari sekarang harus mulai didiskusikan. Dan jangan lupa, ini yang paling penting ya, jangan lupa minta petunjuk, petunjuk sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya pasnya di program atau jurusan apa, TIC-AE, ME, atau Markas, dan juga jurusan IPA atau IPS. Karena terus terang ini akan mempengaruhi ke depannya. Ya, seperti itu. Beberapa informasi saja mengenai IPA-IPS ya. IPA-IPS ini nanti sangat menentukan ananda ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang sifatnya umum ya, negeri, baik negeri maupun swasta. Ya, karena dulu mungkin jurusan IPS bisa masuk ke dokteran, tapi sekarang tidak bisa lagi. Jadi, yang bisa mendaftar di jurusan nanti pas perguruan tinggi, jurusan kesehatan maupun jurusan teknik, itu dari IPA saja. Jadi, tertutup pintunya untuk IPS. Ya, makanya mulai dari sekarang harus didiskusikan. Dan tadi, jangan lupa, dan ini yang paling utama adalah minta petunjuk pada Allah SWT agar tidak salah memilih. Baik, semoga bisa menjawab. Syukuran barakallahu wa'alaikum. Nah, barakallahu wa'alaikum. Baik, insyaAllah ini adalah pertanyaan terakhir, karena saking banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, insyaAllah nanti akan dijawab di melalui, apa namanya, akan pribadilah insyaAllah, akan jawab insyaAllah. Baik, pertanyaan terakhir, yang nomor enam. Assalamualaikum, Ustaz wa'alaikumussalam. Untuk asesmen akhir sekolah, khususnya SD, bahan yang diujikan di kelas berapa saja. Dan, apakah asesmen akhir sekolah ini dilaksanakan secara offline atau online? Dan untuk KBN online, mungkin alu dan tiga bisa jangan hanya menggunakan Zoom meeting saja, Ustaz. Tapi, bisa dibuat agar lebih efektif lagi untuk murid-murid. Apa, Ustaz? Karena anak saya yang ada di kelas enam, Alhamdulillah, sudah terdaftar di alu dan tiga, tapi masih was-was dengan KBM online di alu dan tiga, dengan harapan yang lebih besar lagi, agar nantinya alu dan membuka kelas KBM online dan KBM offline. Tafontor. Tafontor. Ya, baik. Jazakilaukhair untuk pertanyaannya. Baik, Om. Ya, yang pertama pertanyaan untuk asesmen akhir sekolah, khususnya SD, bahan yang diujikan dari kelas berapa saja. Ya, untuk prosedur operasional standar dari asesmen akhir sekolah, ya, terus terang, jadi dari dua pekan lalu kita baru rapat dengan kepala sekolah, kepala sekolah di Kabupaten Tangerang, dan di situ baru diinformasikan nantinya bahwa ujian akhir adalah diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, sebagai gambaran, untuk asesmen akhir sekolah, insya Allah ya, jika tidak ada perubahan, tapi nanti pastinya adalah di bulan Januari, seperti yang saya tuliskan tadi, ya, jika tidak ada perubahan, maka untuk asesmen akhir sekolah materinya hanya materi di kelas akhir saja, yaitu untuk SD kelas 6, dan untuk SMP adalah kelas 9. Ya, agar memang kita di sini semuanya ingin, apa namanya ya, karena ini sedang pandemi juga, jadi tidak ingin memberatkan siswa dalam hal ini. Ya, karena ya insya Allah kami tahu ya, bagaimana kendala-kendala belajar selama pandemi ini. Lalu berikutnya, asesmen dilaksanakan secara offline atau online. Ya, ini seperti tadi, Ust. Mustafa Yamin menyampaikan bahwa sekarang kita masih tahap pengkajian, ya, insya Allah itu selesai tanggal 20 Desember, ya, untuk offline ataupun online-nya. Jadi, kami belum bisa menyampaikan sekarang. Untuk hal ini, setelah selesai kami mengkaji semuanya dengan poin-poin tadi yang disampaikan, baru nanti kami akan informasikan untuk pembelajarannya atau untuk ujiannya. Ya, tapi melihat perkembangan yang ada sekarang, di mana COVID ini terus meningkat lagi, ya, kemungkinan besar, ini saya bicara kemungkinan besar, itu masih online, dan untuk ujiannya pun masih online. ya, apalagi sekolah kita, khususnya yang dialuil dan satu, memang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi, nanti insya Allah nanti akan kami informasikan untuk prosedur dan pelaksanaannya di bulan Januari 2021. Lalu tadi, oh, Oh, baik. Ya, Alhamdulillah kami sudah mendiskusikan ya, yang tadi disampaikan oleh penanya mengenai KBM online. Ya. Alhamdulillah kita nanti setelah ujian semester untuk guru-guru semuanya, kita akan mengembangkan lagi pembelajaran secara online dan tidak hanya terfokus dengan Zoom ataupun Google Classroom. Kita, apa namanya, akan terus meningkatkan kemampuan-kemampuan guru dalam membuat media-media pembelajaran dan insya Allah nanti selama libur kami minta untuk guru-guru nantinya sudah menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan selama KBM nanti di semester 2. Baik nanti KBM-nya online maupun offline. yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita terus dan terus memperbaiki diri dan memantaskan diri tentunya. yang terakhir, ini ada harapan dari penanya, harapan yang lebih besar lagi agar nantinya Alwildan membuka kelas KBM online dan KBM offline. Insya Allah ini masukannya kami terima dan harapan Ibu atau harapan penanya. Ini juga harapan kami tentunya. Semoga Allah memudahkan semua. Insya Allah nanti setelah ada keputusan, kami akan segera informasikan. Dan untuk informasi saja sebenarnya sampai hari ini, sampai hari ini untuk Alwildan 1 dan 3 karena kita berada di Provinsi Banten itu sesuai edaran dari Gubernur kita masih PSBB sebenarnya. Disorot edaran tersebut sampai tanggal 19 Desember. Nanti diperpanjang atau tidak kita masih menunggu keputusan Gubernur juga dan itu juga yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk menentukan KBM nanti online atau offline. Dan mungkin bisa keduanya. Ya, tentunya harapannya apapun keputusannya nanti semoga itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekian itu jawabannya. Semoga jawabannya bisa diterima. Ya insya Allah nanti kita bertemu lagi untuk pembahasan assessment itu di bulan Januari dengan prosedur yang sudah lengkap semuanya. Baik, Barakalofik untuk pertanyaannya. Nah, syukur atas jawabannya Ustaz Bhandi. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain insya Allah akan dijawab di KNA yang sudah ada karena saking banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Nah, zakallah khairan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan dan apa-apa yang kita harapkan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalofik kepada Dr. Mustafa Yamin kemudian Ustaz Fandi dan Ustaz Asbur yang membawa materi dan presentasi dan kepada wali murid semuanya dan para siswa yang kami cintai syukur kita sudah melalui dan mengikuti agenda kita pada pagi hari ini. Baik, kita tutup acara kita dengan membaca doa Kafatul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Shadu'ala ilaha ilaha anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Selamat datang di Awildan International Islamic School Lembaga Pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhad seberagama atau Lusunah Wal Jamaah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional yang dilengkapi dengan TV 50 ins permanen dalam kelas. Sekolah kami sangat bersih, baik, selamat, dan saya memiliki banyak teman di sekolah ini. Dan saya sangat gembira bahwa saya bisa belajar bersama dengan teman saya di sekolah ini. Visi Program Mutu Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran Ilmu Sariyah didukung dengan penguasaan bahasa asing. Misi Program Mutu Satu, mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. Dua, mencetak para hufasa Al-Quran dan memahami ilmu Sariyah. Tiga, mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah ahlak dan manajemen agama Salaful Saleh. Empat, mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, mipa, musolah, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah Menjadikan kegiatan belajar-mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full desku, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. Saya kebetulan konsep punggol TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tafis Al-Quran and International Curriculum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.